Kita kenalin bos sama pengusaha muda yang jago banget bikin kinclong rumah Siapa sangka ya rumah kotor bisa jadi berkah buat orang-orang yang mau berusaha Halo, saya dengan Edward, founder dari KingClean Indonesia Kali ini saya berada di daerah Jakarta Timur Kebetulan ini adalah salah satu customer dari KingClean Sebentar lagi kami akan melakukan jasa, sedot, dan semprot dari KingClean Mau tau bagaimana prosesnya? Ikut saya ke dalam For your info ya bos, bareng-bareng rumah tangga yang sering kita gunakan Seperti kasur, karpet, dan sofa itu mengandung banyak sekali debu dan tungau Emang sih gak keliatan, tapi kalau sudah disedoti pakai alat canggihnya Mas Edward Baru deh bikin bengong alias gak nyangka Hmm, kok bisa sekotor itu ya? Nah, kotoran yang gak keliatan tadi, kalau gak pernah dibersihkan otomatis bakalan numpuk Efek yang sering terjadi adalah alergi kulit, gatal, dan bersin-bersin Makanya, biar konsumen yang pakai jasanya gak kecewa Mas Edward investasi ke peralatan dengan teknologi mutahir bos Eh, tapi kalau alatnya mahal, modalnya gede juga dong ya Kalau kita mau ikutan terjun ke bisnis ini, emangnya masih bisa cuan? Target kita memang premium, tapi harga kita sangat terjangkau Sangat terjangkau itu misalnya, kita ada paket-paket, paket-paket ekonomis Mulai dari paket A, B, dan C Ini untuk sebuah tungau ya, paket A itu untuk 1 item, paket B 3 item, paket C 5 item Untuk paket A harganya Rp208.000 per item Untuk paket B, 3 item itu Rp398.000, lebih murah kan? Nah, lalu untuk paket C jauh lebih murah lagi 5 item Rp488.000, jadi gak sampai Rp100.000 untuk per itemnya Nah, bikin paket-paketan jasa kayak gini bisa banget bos ditiru Jadi, customer punya banyak pilihan Kualitasnya emang kudu premium ya, gak bisa ditawar Tapi, kalo harga jasa, bisalah dikondisikan bos Pilih yang sesuai dengan kantong klien aja Yang uangnya pas-pasan, tapi pengen tungau-tungunya Ya bisa ambil paket ekonomisnya Misalkan kalian mau bersih-bersih sofa, kasur, dan karpet Itu sudah masuk 3 item ya Berarti kalian bisa pilih paket B dengan harga Rp398.000 Kalo mau irit lagi bisa ambil paket lainnya Ini merupakan strategi perusahaan mas Edward Agar dapat memenuhi permintaan klien dari berbagai kalangan Oh iya, dalam sehari jasa bebersih ini Mampu membersihkan 3 rumah sekaligus Kalo rata-rata harga termurahnya aja Rp200.000 Dikali 3 rumah Sehari udah dapet omset Rp600.000 ya bos Kaliin sebulan, udah Rp18.000.000 masuk kantong Duh, apalagi kalo pada ambil paketan yang agak mahal ya Bisa makin cuan tuh Nah bos, namanya pake alat Besin-besin ini juga merupakan modal yang harus dijaga baik-baik ya Untungnya biaya perawatan tidak begitu mahal Jadi gak makan budget operasional yang besar bos Aman lah Tapi meski keliatan cuan banget Bukan berarti jasa bersih-bersih kayak gini Mulus-mulus aja jalannya Ada kalanya Mas Edward juga mengalami sepi order bos King Clean sampai di 2020 pada saat awal mulai Covid Kita sebenernya tuh berjalan seperti biasa Tapi begitu Covid pandemi ini masuk ya Itu banyak orang-orang agak takut ya Memanggil orang asing untuk datang ke rumah Untuk melakukan memanggil jasa inilah gitu loh Lalu ya namanya kita sebagai seorang entrepreneur ya Kita tuh harus terus berpikir, berinovasi Sampai akhirnya gandeng satu partner lagi Selegram Mungkin King Clean ini bisa naik lagi gitu loh Sempat mengalami up and down di usaha jasanya Gak bikin bos Edward patah semangat tuh Saat ini ia sudah memiliki 5 cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia Sayangnya gak semua orang tau dengan adanya bisnis ini bos Kalau tau aja enggak gimana mau pake jasanya Iya enggak sih? Ngomong-ngomong tadi kan promonya dibantu oleh Selegram alias influencer gitu ya Duh cara promonya gimana sih? Terus bagi promosinya jadi membengkak gak ya? Jasa seperti ini memang apa ya Harus banyak-banyak kita melakukan iklan sih Campaign, iklan, IG live gitu loh Jadi setiap Jadi kita dalam sebulan sekali Dulu sih setiap minggu Waktu PPKM awal-awal itu kita tiap minggu tuh Setiap hari Jumat Tapi ya sekarang kita usahakan di sebulan sekali Kita IG live, kita edukasi Kita bagi-bagi giveaway Untuk menambah follower juga di Instagram Untuk orang semakin mengetahui King Clean itu apa gitu Hmm terlihat besar ya bos Tapi yang namanya usaha Promosi ini mau gak mau harus tetap dilakukan bos Banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika promosi yang kita lakukan efektif Pertama customer akan lebih loyal alias setia So mereka gak akan mudah beralih ke produk kompetitor Promosi juga sebagai media komunikasi yang membantu menyampaikan pesan perusahaan pada konsumen Kalau pada kasusnya Mas Edward Ia berusaha mengedukasi ke semua orang Betapa pentingnya membersihkan rumah dari tungau dan debu Dengan melakukan promosi akan terjadi trial and repeat buying Dimana perusahaan bisa mendapatkan customer baru dan yang lama tidak menghilang Promosi juga bertujuan membangun merek Meningkatkan brand awareness Dan membuat masyarakat keingetan terus dengan produk yang kita tawarkan Oh iya bos Selain media promosi inovasi juga penting dalam keberlangsungan usaha jasa bersih-bersih ini Setelah jasa sedotungaunya viral Akhirnya bos Edward dan tim juga mengeluarkan jasa uap disinfektan Terutama buat rumah-rumah yang baru selesai digunakan isoman Tenang aja ya bos Uap yang digunakan berbeda dengan asap pogging loh Uap ini aman untuk peralatan makan dan kesehatan dan pastinya enggak menimbulkan Sisa licin di lantai Gimana mas Fajrul setelah King Clean melakukan sedot debu dan sedot tungau di sofa ini? Ya hasilnya sih sangat memuaskan ya Terlihat lebih bersih dan lebih keset gitu Ya ini kita lakukan Padahal ini sofa lumayan baru ya? Lumayan baru Oke Kalau gitu nanti saya akan memperlihatkan pada mas Fajrul Sofa yang dikatakan baru ini sudah menyimpan debu dan tungau seberapa banyak Karpetnya tadi pada saat sebelum disedot dan sesudah mungkin bisa terlihat mas ini warnanya lebih cerah ya Dan apalagi tadi saya lihat pada saat baru datang ini tempat kumpul keluarga ya mas ya Wah ini pasti banyak banget nih tungau dan debunya Hmm sebanyak apa ya debu dan tungau dari sofa dan karpet barunya mas Fajrul? Ini di hasilnya bos Memang terlihat seperti bui busa pada umumnya Tapi kalau kita perhatikan lebih jelas ada benda yang bergerak sangat kecil Ih kotor juga ya Padahal sekilas rumahnya bersih banget loh Nah biar kotornya gak sampai parah usahakan bersih-bersih rumah dengan penjedotan ini minimal 2-3 bulan sekali Oh iya selain menawarkan jasa bersih-bersih itu sendiri mas Edward juga tengah mengembangkan bisnisnya Dengan melakukan penawaran ke orang-orang yang berminat untuk berkecimpung di bidang yang sama Biayanya 55 juta rupiah dan mas Edward kasih jaminan 8 bulan bakal balik modal loh Oh mantap ya bos Gimana tertarik ikut terjun ke jasa bersih-bersih rumah? Apapun bisnismu yang penting Cuan bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!